Nah lor ini ados berita selanjutnya kekerasan seksual terhadap anak nih lor Ini jadi sedikitnya dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau DPPKB P3A Kabupaten Batanghari menengani kasus kekerasan seksual terhadap anak serta perempuan mencapai 19 kasus lor Dan kasus ini mulai membuka keberanian korban untuk melaporkan dan mendapatkan perlindungan anak Bagaimana beritanya? Ini dia Setiap tahunnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan terhadap perempuan di Kabupaten Batanghari terus mengalami peningkatan Kasus ini bermula menjadi aib keluarga Sehingga korban enggan untuk melaporkannya sehingga kasus tersebut sulit untuk diungkap lantara menyangkut dengan aib keluarga Dengan sosialisasi terus dikencarkan hingga kelapisan masyarakat Riza Amran, kabit PPA pada dinas DPPKB P3A Batanghari menyebutkan Dari tahun ke tahun, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan Hingga saat ini di tahun 2023, unit PPA pada dinas DPPKB P3A telah menangani sebanyak 19 kasus Riza menjelaskan mereka yang menjadi korban kekerasan seksual pada anak mendapat perlindungan Bahkan siapa saja yang melaporkan hal tersebut mendapat perlindungan dan diberikan biaya transportasinya Kalau sejauh ini kasus itu yang masuk dan tertangani itu sebalik 19 kasus Ada yang sebagian itu memang peleceh asusual terhadap anak Terus kita ada juga KDRT juga termasuk di situ Itu kan tadi 19 kita gabung ya KDRT juga ada Terus yang banyak kosan seorang kelompok itu Kalau peningkatan mungkin Kalau untuk tahun kemarin, dari tahun sebelumnya memang ada peningkatan Dari sedikit kasus, kita sosialisasi Malah kasusnya jadi naik Malah, tapi kalau saya lihatnya dari sosialisasi kita Jadi masyarakat lebih terbuka untuk melaporkan apa yang terjadi sama mereka Karena setiap apa yang mereka alami itu yang mengadu ke kita Itu kita tangani sampai selesai Itu pun kita tidak akan kumut biaya Riza menambahkan jika terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak Diharapkan warga tidak sungkan untuk melaporkannya Agar dapat ditindak lanjuti Selain itu, DPPKB P3A Kabupaten Batanghari tetap berupaya maksimal Untuk pencegahan dengan cara terus melakukan sosialisasi Dengan melipatkan stakeholder dan forum anak batanghari Selamat ria di Cik TV melaporkan